Akhirnya, berakhir juga penderitaanku, astaga. Yaudah, coba yang ini. Ada, Deddy. Deddy, awas. Aduh, aduh. Siapa lagi siang nubruk aku? Aku kan lagi santai. Eh, 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 bocil, bocil, berhenti, berhenti. Aduh, aduh. Kena, yes. Berhasil, yes. Astaga, bocil-bocil ini. Deddy, Deddy. Kamu meninggoy belum? Deddy sih belum meninggoy. Tapi kayaknya sudah mau menuju surga. Eh, jangan, Deddy. Uang saku belum dinaikin. Wah, Yuta juga. Hih, memang kok ya bocil-bocil ini. Hai, teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi yang punya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe Sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua. Dan jangan lupa, tekan tombol jempol ya. Kak, ngapain lari? Eh, ya, sampai lupa. Yaudah, ayo. Satu, dua, tiga. Wih. Celin mau gaya baru. Gaya baling-baling-baling. Saga Celin, nanti runtuh ini. Oh, tenang, kalau runtuh dibangun lagi. Aduh, kamu ini. Ampun deh. Kenapa ya? Nggak ada les tolannya di atas. Ya ampun, Celin. Kita ini mau berenang, bukan mau makan. Kalau makan, nanti kita tinggal pergi ke restoran. Yaudah, ayo kita coba seluncuran lagi aja. Yaudah, ayo. Eh, Acik. Ini coba yang warna toto. Kok kalapel? Ada bau makanan nggak? Ih, kamu ini. Nih, Celin. Untung kakak masih punya. Oh, kenapa jadi lak caca makanannya? Ya, tadi kakak sulap. Kan kamu harusnya lima porci. Tapi kakak nggak punya lima porci. Jadi kakak culapin lebih besar. Eh, kenapa kakak ngomongan jadi kayak Celin? Nggak apa-apa kakak. Cik-cik kakaknya Celin aja. Ecebuntal, Mio bocil. Mana ya? Celin kangen tuh. Iya, tadi kakak Mio. Lihat kok ada kakak Mio juga ya. Apa itu jangan-jangan Mio bocil ya? Kakak punya lagi nggak cenduitnya lima porci? Aduh, Celin. Abis cenduitnya. Kakak cuma bawa segini. Oh, koko ini. Eh, aku mau cobain. Ih, ada trompolinnya juga. Wih, keren-keren. Hebat banget. Ini renovasi tak akan gagal. Bener-bener tak akan gagal. Eh, kenapa berhenti? Eh, harus di sini kayaknya. Wah, keren-keren-keren. Asik-asik-asik. Astaga, kerennya. Wah, ternyata ya akhirnya aku berhasil juga. Wah, tapi si bocil-bocil kemana? Eh, semoga bocil-bocilnya segera tenang nih. Rumahku sudah jadi kapal pecah. Eh, sebentar. Untung aku sendiri. Aduh, capeknya. Ntar, aku ambil ban deh. Mendingan aku istirahat. Wih, mumpung papi nggak ada. Kalau nggak, pasti aku diajak jalan-jalan. Ha, santai dulu ah. Biarin aja itu bocil-bocil berendam di bawah. Wuh, akhirnya berakhir juga penderitaanku. Astaga. Selamat, selamat. Coba dapat duit kayak mendingan ini. Keluar duit. Yaudah, coba yang ini. Ada, Deddy. Deddy, awas. Aduh, aduh. Siapa lagi siang nubruk aku? Aku kan lagi santai. Astaga, Deddy. Kamu sudah meninggoy, Deddy. Jangan meninggoy, Deddy. Tapi kalau meninggoy pun nggak apa-apa. Asal semua harta warisan dikasihkan Mio. Mio, kamu ini. Beba goyen. Nggak sayang Deddy. Sayang duitnya aja. Waduh, di mana nih aku cari mobilku? Kenapa mobilku bisa hilang? Astaga, dibawa kemana ya? Padahal sudah aku perbaiki. Mau aku pakai. Astaga, berani-beraninya mengambil mobil polisi ya. Belum tahu kena kurma itu. Eh, eh, kena karma. Ya sudah deh, aku telpon Bu Iyo dulu aja. Halo? Halo, Bu Iyo ya? Oh, iya ya, Pak Ken. Aduh, Bu. Mobil saya hilang, Bu. Saya belum bisa balik kantor sekarang. Terus gimana kantor, Bu? Oh, kantor, Pak. Pak, ini saya pulang duluan. Karena tadi badan saya capek banget. Jadi saya tutup dulu, Pak. Mau istirahat dulu di rumah. Lupa sebentar. Kenapa mobilnya bisa hilang, Pak? Saya juga nggak tahu. Tadi saya sudah ke bengkel. Saya mau bayar. Habis selesai cek mobilnya. Eh, ada yang ngambil mobilnya. Aduh, gimana sih ini? Kalau gitu, Bu Iyo bisa nemenin saya nggak cari mobilnya. Oh, yaudah deh, Pak. Kalau gitu, ketemu di mana kita? Yaudah, ketemu dekat bengkel aja ya. Iya, iya, Pak. Sudah, Pak. Sabar dulu ya, Pak. Nanti saya bantuin nyari. Iya, iya, iya. Semoga aja ketemu nih mobilku. Iya, iya, Pak. Astaga, kok bisa hilang lagi mobilnya, Pak Polpol. Aduh, tapi badan saya ini agak sakit deh, Pak. Oh, udah-udah nggak apa-apa. Nanti dikasih obat dulu biar sehat lagi kamu. Udah, jangan dipikirin. Yang penting bantuin saya cari mobilnya. Iya, iya, Pak. Pasti saya bantuin, kok. Yaudah, yaudah. Jangan lupa ya ketemu di bengkel. Iya, iya, Pak Pol. Yaudah deh, aku langsung ke bengkel lagi aja. Moga-moga bisa ketemu mobilnya. Bu Iyo kok pakai acara sakit lagi. Tapi semoga nggak kenapa-napa. Pak Ken, Pak Ken. Pak Ken, saya sudah datang nih. Yaudah, Pak Ken. Kita mau cari di mana nih mobilnya. Kok bisa hilang sih, Pak Ken? Iya, aku juga nggak tahu tuh. Kok ada aja yang ngambil mobilku. Bingung saya. Eh, sebentar, Pak Ken. Kok aku lihat penampakan bocil ya? Eh, kamu lihat juga. Waduh, kupikir cuma aku. Waduh, jangan-jangan kita halu. Udah-udah, ayo-ayo kita berangkat aja sekarang. Yaudah, ayo berangkat aja. Jangan-jangan didemit yang dilihat. Aduh, Pak Ken. Nggak mungkin dong didemit. Sudah-sudah. Ayo, Pak Ken. Kita cari. Pak Ken, tungguin dong. Iya, iya. Astaga, Pak Ken. Ngapain gue pentung? Iya nih, siap-siap mentung nih. Yang ngambil mobilku akanku pentung sampai jadi penyetan. Sabar-sabar, Pak Ken. Lebih baik ditangkep aja langsung dimasukin kurungan. Eh, dipentung dulu. Nggak lega aku. Iya, yaudah, ayo-ayo. Astaga, Pak Ken. Kita kenapa lari sampai ke sini? Nggak apa-apa, sudah. Kita akan ikutin itu, jejak mobilnya. Tapi ini kan menuju hutan. Sudah-sudah nggak apa-apa. Siapa tahu di sini. Lupa, Pak. Itu, Pak. Oh, iya, iya. Astaga, kenapa sampai hutan begini? Astaga, Pak Ken. Kok nembus pohon? Iya, kenapa aku nembus pohon, ya? Waduh, jangan-jangan pohon de-demit. Yaudah, ayo-ayo. Kita bawa pulang. Iya, iya, Pak. Eh, sebentar, Pak Ken. Sebentar. Eh, aduh, sampai nubruk aku. Astaga, Pak Ken. Ini mumpung ada yakusi. Aku berendam dulu aja, ya. Bedanku lemes banget ini. Katanya kalau berendam di yakusi bisa jadi sehat dan segar. Astaga, kamu ini aneh-aneh. Tapi ya sudahlah. Untung aja mobilnya sudah ketemu. Iya, iya, Pak Ken. Aduh, semoga saya pulih kembali. Yaudah, yaudah. Ayo, ayo. Berendam dulu. Iya, iya, Pak Ken. Aduh, syukurlah mobilnya ketemu. Kenapa ya mobilnya Pak Ken hilang terus? Iya, saya juga nggak tahu kenapa suka banget ngambil mobil saya. Nggak tahu apa kalau mau ngambil mobil saya bakalan kena pentung. Ya, nggak tahu mungkin, Pak. Kan nggak ditulisin kalau mobilnya Pak Pol-Pol. Iya, juga ya. Harusnya mobilnya aku persis seperti yang mobil di kantorku itu. Ya, itu namanya bukan mobil pribadi dong, Pak. Ah, sudah deh. Yang penting sudah ketemu. Eh, gimana? Kamu sudah baikan belum? Hah, kayaknya aku sudah lumayan. Udah-udah, Pak Ken. Ayo kita pergi. Yaudah, kita segera kembali ke kantor lagi aja. Astaga, mobil baruku kenapa jadi? Bonyok-bonyok. Bonyok. Ya, sudah apa diperbaikin lagi aja di bengkel. Masih mending mobilnya ketemu daripada hilang. Pak Ken, hati-hati loh nyetirnya di tempat sini. Nanti nubruk, Pak Ken. Tambah jadi kerupuk. Eh, Pak Ken yang betul dong. Eh, iya, 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 iya. Eh, sebentar ini bukan aku yang nyetir ini otomatis. Astaga, Pak Ken. Yakin ini bisa sendiri. Waduh, Pak Ken. Kok jalannya meliuk-liuk ini? Waduh, nanti kalau jatuh. Wah, beneran kan Pak Ken miring-miring. Sabar-sabar, Bu, yuk. Kita pasti sampai. Semoga saja Pak Ken. Wah, senangnya airnya bisa berendam di sini ya. Wah, ternyata Pak Gondrong hebat ya bisa bikinin ini buat kita. Iya. Lain kali kita minta sesuatu yang lain aja. Emangnya mau minta apa? Kalau aku mau minta rumah petir. Nanti belum jadi Pak Gondrong udah kena petir koit. Eh, kamu ini ngomongnya aneh-aneh deh. Nanda, aku mau joget-joget. Aku juga nanda mau joget-joget. Aku juga nanda mau joget-joget. Aku juga bocil es hebat. Kalau aku bocil petis. Kalau marah dikasih petis. Astaga, kamu ini bocil petis. Eh, salah petir. Eh, aku mau nyobain di atas ya next luncuran. Eh, tungguin dong. Udah ntar giliran. Wih, asik. Wih, keren banget deh. Sesuai sama warna aku biru. Oh, Nanda, kayaknya dikasih es aja biar lebih ceru. Eh, jangan dong. Masa mau dikasih es? Katanya nanda suka yang rame. Iya, ini kan sudah rame. Eh, 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 eh. Boci es, ayo kita aduk kekuatan lagi. Eh, iya bener juga sih. Tapi jangan ketawa Nana. Ya, ya, sip-sip. Nana, kenapa rambut Nana yang panjang jadi kuncung begitu? Eh, ini bukan kuncung. Ini diikat biar lebih cantik. Oh, gitu ya? Hei, Nana-Nana kita sudah sampai. Eh, kayaknya teman-temanku di sini. Eh, ibu hamil cinta. Iya, aku datang. Wah, bagus banget nih tempatnya. Sebentar aku lihat-lihat dulu ya. Iya, lihat-lihat aja dulu. Ah, seluncurannya bagus banget. Kenapa nggak pink semua aja ya biar penuh cinta? Eh, tapi nggak apa-apa deh. Eh, eh, eh. Aduh, kenapa ini miring-miring sampai ke sini? Aduh, aduh. Untung nggak jatuh. Astaga. Wih, kerennya. Ya ampun, tempatnya bagus banget. Ah, aku merendam dulu ah di sini. Mumpung ada ban kosong. Hmm. Eh, tumbennya mereka nggak bertengkar. Syukurlah kalau nggak bertengkar. Santai dulu ah. Eh, sebentar kenapa rambutku berubah sendiri ya? Tadi bukannya tadi di kuncung dua ya? Ah, udah deh nggak apa-apa. Ntar aku ganti lagi aja rambutnya. Biar pakai rambut baru nih. Ssst, ssst. Emangnya tadi kita mau bikin aduk kekuatan lagi? Iya, bener. Mau aduk kekuatan lagi? Mumpung kita di sini. Iya, mumpung tempatnya bagus nih. Oh, kita atur saja kekuatan ya. Iya, aku juga mau tunjukin kekuatanku kekuatan petir. Eh, tapi jangan salah lagi hadapnya. Masa hadap ke sana? Iya, iya, tenang, tenang. Itu mereka lagi ngapain? Kok kayak ngomong sesuatu? Eh, teman-teman. Aku datang. Eh, kalian lagi ngapain? Eh, bocil cinta. Kamu datang. Eh, kita mau aduk kekuatan. Kamu mau ikut nggak? Asal nggak merusak aja aku ikut deh. Yaudah, tenang aja. Nggak mungkin merusak. Tapi kalau rusak nggak tahu juga. Eh, kamu gimana sih? Udah, udah. Ayo-ayo kita coba yuk. Eh, apa nggak izin dulu aja ya? Ntar dimarin Nana loh. Sudah-sudah nggak usah. Biasanya kita juga kayak gini. Yaudah, yaudah. Inilah kekuatanku. Ini kekuatanku. Wih, hujan salju. Eh, sebentar. Kabutku kenapa ganti-ganti ini? Eh, jangan-jangan. Itu kekuatan muda koit. Dipanggil kayak punyanya bocil tanah. Eh, ngaco deh kalian ini. Eh, ini kekuatan petir dari aku. Eh, barengan nama ku aja nih. Kekuatan salju. Aku tambahin deh. Kekuatan api. Dan kekuatan tanah. Wih, keren-keren. Wuh, kita tambah hebat ya. Bisa bikin huru-huru di sini. Eh, ngaco. Hara-hara. Aduh, salah lagi. Bukan. Hore-hore. Hah? Aduh, kalian ini salah semua deh. Eh, aduh. Kenapa jadi kayak begini lagi sih? Astaga. Eh, aduh. Kok kayak gini lagi? Iya. Ini kayaknya bocil-bocil berulang lagi deh. Astaga. Aduh, lihat ini. Berhenti dong bocil-bocil. Cepetan nana, lagi seru. Astaga, Sakura. Kenapa jadi hujan salju? Waduh, jangan-jangan berulang lagi nih. Aduh, gimana sih, Peri? Katanya kalau dibangunin water bug, berendam di sini bakal berhenti. Sudah, Deddy, dilerai dulu. Iya, iya, iya. Eh, eh, eh. Bocil-bocil, berhenti, berhenti. Om, apa mau dikasih kekuatan juga? Eh, eh, sudah. Jangan-jangan berhenti, berhenti. Aduh. Aduh. Oh, kena. Yes. Berhasil. Yes. Astaga bocil-bocil ini. Deddy, Deddy. Kamu meninggoy belum? Iya, Deddy. Meninggoy kah kamu? Aduh, Yuta, ngapain dibalik-balik. Deddy sih belum meninggoy. Tapi kayaknya sudah mau menuju surga. Jangan, Deddy. Uang saku belum dinaikin. Oh, Yuta juga. Memang kok ya bocil-bocil ini. Hei, hebat ya kekuatan kita. Uh, uh, hebat, hebat. Eh, apa mau dikasih yang lebih keras? Huh, apa ditambahin api ya? Eh, iya, iya. Kayaknya lebih seru. Eh, tapi kajian tuh om godlong. Tenang, tenang. Belum meninggoy kok. Tapi kalau koit sudah. Hei ngaco, meninggoy sama koit sama. Eh, sama ya? Hei, 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 hei. Kalian ya bocil-bocil ya. Aduh. Sudah jangan berantem lagi. Kita nggak berantem kok om. Kita aduk kekuatan. Ya, maksud om gitu. Jangan aduk kekuatan lagi. Aduh, gimana sih ini kok nggak mempan? Dedi, ini fix perisa. Lalu, Dedi terus gimana ya? Ayo, teluskan. Tulus. Belantem. Tulus. Semangat. Eh, aduh, Celine. Malah disemangatin. Biar celu om. Sudah-sudah astaga. Kalian ini enakan diapain ya? Dekati makanan aja om yang banyak. Biar kekuatan kita bertambah. Astaga. Wah, berhenti. Aduh, untung-untung berhenti. Ya, nggak seru berhenti. Maunya ditambahin lagi om. Eh, jangan-jangan. Aduh, kalian ini. Sudah. Kita tahu semua kalau kalian hebat. Nggak usah aduk kekuatan lagi. Lebih baik kalian tuh belajar. Jangan aduk kekuatan. Oh, kan sama om. Belajar. Belajar meningkatkan kekuatan super. Aduh. Iya sih, belajar sih. Belajar. Tapi maksudnya om bukan belajar itu. Kok belajar meningkatkan kekuatan? Pending deh lama-lama. Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Niko yang selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax